Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas penceramah-penceramah yang lagi jadi sorotan netizen Karena memamerkan harta kekayaannya Oh bukan karena kualitas ceramahnya Bukan Kalau menurut penggemaran sih karena kualitasnya bagus banget Tapi kalau netizen menyeroti karena Karena ada salah satunya itu yang kemarin heboh dikabarin udah haji 33 kali Ini haji 33 kali bang Tapi? Tapi ya ternyata yang kita bahas hari ini bukan karena dia 33 kali udah haji bukan Ini soalnya kalau menurut saya ya, kalau ada orang itu kan usianya sekitar saya juga 60an kali ya Iya Maksudnya mama dede kan Iya Udah ke spil Udah ke spil Iya jadi saya kan juga baca tuh mama dede 33 kali Tapi saya duga sih itu setiap tahun ketika musim haji dia diajak kali Bimbingan kata Bimbingan Kan biasa tuh rombongan-rombongan haji tuh seneng kalau disitu ada orang terkenalnya Perpikir positif Perpikir positif Memang iya kayaknya Iya 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 Kalau enggak ngapain coba dia 33 kali Emang kepengen banget 33 kali Iya kan kali track record bang Oh iya Jadi ada muri Iya muri Rekornya Haji award Paling banyak Yang lain kalah Kalau gue dong 33 kali Tapi saya duga nih dia dia diajak oleh jamaahnya Terus mungkin berangkatnya setiap tahun tuh kan Mungkin Cindy tau ya bahwa ada yang ONH biasa tuh Yang cuma 40 jutaan kali ya sekarang ini Oh ONH apa ya? Hongkos naik haji Oh Jadi hongkosnya cuma 40 juta rupiah ya Oke Tapi itu yang Ya yang paling bawah lah ya Tapi ada yang sampai ratusan juta kan Itu biaya hidup kita berapa tahun? Ham Nah itu 200 juta kali ya Yang mungkin dia ikutnya di tim-tim yang seperti itu Jadi berangkatnya Dengan tim yang lebih Yang membiayai keberangkatan dia Jadi bukan dia sendiri yang bayar Saya duga ya Ya tapi setelah heboh soal 33 kali Heboh lagi bang Soal rumah mewahnya Mama Deddy Karena kan buat yang gak tau pasti orang mikirnya kayak Ih 33 kali naik haji So kayak apa ya Mama Deddy Dan tanpa tau ternyata mungkin sebenarnya Beliau diajang gitu kan Nah ternyata di Ada kanal Youtube nya Alvin and Friends Yang Mas Alvin Adam ini Jadi dia kayak keliling tuh Ini kita lagi di rumahnya Mama Deddy gitu kan Oh Pas lagi apa sih Tour vlog Tour house gitu lah Oke Nah pas baru masuk gerbang nih Gerbangnya kayak gerbang kerajaan gitu bang Oh ya? Mewah gede Terus dilapisi cat emas gitu lah Dilapisi cat emas Cat warna emas gitu Ininya apa yang namanya? Gerbangnya? Gerbangnya Kayak kebayang gak sih Kayak gerbang kerajaan gitu kan Terus pas masuk nih Nah pas masuk tuh kayak Ada banyak semacam hiasan-hiasan foto beliau Sama ayat-ayat Al-Quran Yang juga dilapisi bingkai foto Catnya warna emas Catnya juga warna emas Ya pokoknya semuanya tuh Dilapisi cat warna emas gitu bang Oke kalau cat warna emas bukan emas dong? Bukan Bukan tapi kan seperti menambah kesan mewah gitu Terus juga ada semacam Apa ya Fas bunga yang gede-gede gitu Yang biasa khasnya Rumoran kayak Iya guci-guci antik yang Barang-barangnya ya Jutaan gitu Ya terus Emas juga gak itu? Emas juga Dilapisi emas sih bang Kalau ini dilapisi emas Kalau yang Egera lihat sih dilapisi emas Kalau emas beneran Egera gak tau Ya kan kalau dilapisi emas tuh artinya pakai emas Emas sebagai pelapis Atau Makanya kamu harus punya emas Emas Eh lumayan kita gedein Emas ya Emas Terus juga pajangan guci antik Dan berbagai pajangan foto Serta ayat-ayat yang semuanya dilapisi bingkai Bingkainya warna emas gitu deh pokoknya Iya Dia pecinta emas kali Nah sepertinya sih bang Karena pelaponnya juga kan di ini kan disorot Warna emas gitu Temanya Beruansa emas gitu Temanya tuh yang gold banget gitu Yang pas kita masuk pun juga puset Wow Kita kesana yuk Ayo Eh Mama dede kita balik kesana gak? Boleh Terus juga Ada lagi ya Beberapa selain mama dede Ada Rumahnya tuh Gitu Jadi dia Mau dibilang kan gini Jadi bukan hanya dia 33 kali Yang mungkin aja sebetulnya Di biaya orang lain itu Tapi dia sendiri juga Ada Ada show nya ya Rumahnya tuh adalah Punya Punya apa ya Punya kesan Itu adalah sebuah rumah yang mewah Rumah mewah ya Karena kan pas dilihat tuh rumahnya tuh kayak luas banget gitu loh Luas belahnya Rumahnya luas Gede Tapi kayak banyak pajangan barangnya emang antik dan mungkin kita pun nilai tuh juga harganya jutaan Pasti mahal Karena antik tuh apa sih? Bagus gitu Bagus Mahal dan langka Inilah percakapan antara orang-orang yang belum punya Kasta menengah ke bawah Mengenai kasta menengah ke atas Menengah ke atas Yang sekali dakwa diwair 40 juta 40 juta? Iya bang Denger-denger Infonya tadi apa dari berbagai sumber yang aku baca gitu Katanya beliau nih sekali dakwa Sekali ceramah Bisa 40 sampai 80 juta Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kalau saya berapa? 200 ribu Aduh Gak panggilan Bang Ade 50 juta Sekali diundang Enggak bohong Harus dipertegas Saya itu dibayar paling berapa sih? Paling tuh berapa sejuta? Dua juta gitu Iya guys Gitu Kalau ngomong di ini Di berbagai acara itu Coba kita Di TV juga Berapa kita? Gak pernah ngomong Kalau kamu disini dibayar berapa? Aduh Gak bisa dispil Oke kembali ke tadi Soal yang kita mau ngomongin Jadi apanya? Jadi Iya itu Beberapa pencerama yang disoroti karena flexing Ada juga bang Pencerama agama ya? Pencerama agama Ada juga bang Yang Waktu itu sempat heboh Di Awal tahun Itu Ustadz Solmet Jadi Ustadz Solmet ini Mamerin Rumahnya yang udah Dia bangun selama 3 tahun Dengan tanah Tanah 500 meter persegi Besar tuh Di Bogor Di Jawa Barat Di kota saya Di rumahnya itu ada lapangan tembak Ada lapangan bulu tankis Lapangan tembak Ya playground Jadi itu kan luas banget ya? Luas banget kan Lapangan tembak buat apa? Eh gak tau bang Ada golf juga gak sih katanya? Terus Mungkin Kalau golf Mungkin ini aja Cuma untuk latihan golf Iya terus Kecil-kecil gitu Ini kan katanya ada bioskop Ya gak sih? Ya private Private Terus apa lagi? Terus dia juga sama istrinya Pernah flexing Dia ke mall Naik moge Motor gede Di flexing ke Apa namanya? Solmet Nah yang bikin netizen gram kan Oh kok pemuka Pencerama, pemuka agama Kok ria Ria itu Ria itu show ya Show off gitu Nah tapi Yang bikin gramnya lagi ya Ustadz Solmet ini Berlindung di satu ayat Bang Ayat Al-Quran Adduha Ayat 11 Nah bunyi ayatnya tuh Wa'amah binikmati Rokbika Fahadis Nah katanya Eh apa namanya Artinya itu Ceritakanlah Muhammad Nikmat apa saja Yang Allah berikan kepadamu Terus kata dia nih Dikutip dari omongan Ustadz Solmet Kalau kamu dapat nikmat Kasih tau katanya Fahadis itu Kalau bahasa sekarang Artinya update status Katanya Supaya Kalau ada orang susah Ada yang tidak punya Dia tahu Harus minta kemana Minta ke dia Minta ke dia Nah dia juga Dia juga nyebut Kalau ada nabi yang Kayak Nabi Sulaiman itu kan Kayak Semua orang tahu Dia itu raja Ya bisa minta ke Nabi Sulaiman Kayak gitu Terus juga Ustadz Solmet juga Ngasih contoh Gimana Nabi Muhammad Ngasih mahar Ke Khadijah itu Gede gitu Jadi orang tahu Kalau Nabi Muhammad itu Kayak gitu Jadi dia berlindung Tapi kayaknya Nabi Muhammad ketika Melamar Khadijah itu Belum jadi nabi deh Iya dia Belum jadi nabi Waktu itu Nah jadi Netizen tuh Gramnya kayak Kan flexing gak penting nih Eh gak penting kan tuh Flexing ini kan Parah ya Maksudnya kayak Tidak sepatu Tidak sepantasnya Kalau tidak penting Gak pantas dilakukan Kalau menurut Bang Adi Gimana tuh Soal ini Soal flexing Kan kan netizen marah Terus abis itu Ustadz Solmet Kayak Menyangkal gitu Kayak pantas gak sih Seorang pendakwa Penceramah tuh Kayak menunjukkan Harta kekayaannya Di depan Maksudnya bukan di depan Di sosmed Di depan Istilahnya Apa sih istilahnya Di depan publik Di depan publik Tapi kan gini Pertama Ini harus jelas dulu dong ya Saya kan bukan ahli agama Sebenernya ya Ya saya sih lumayan lah Lumayan religius Tapi kalau disebut Ahli agama Gak bisa dong ya Tapi kan Kalau gak salah Saya sih sejak kecil tuh ya Diajarkannya justru Sebaliknya Saya gak tau kalian Mungkin kamu juga ya Cindy ya Mungkin bisa share Kamu diajarin apa Di gerejamu Atau di Di rumah tang Di keluargamu Kita justru Katakan Jangan sampai Misalnya menimbulkan Kecemburuan Sosial Sama orang lain Jadi Kalau saya sih Dibesarkan Dalam Apa sih Bukan tradisi Tapi Cara berpikir Yang mengatakan Bahwa Kita ini dalam masyarakat Hidup bersaudara ya Ada yang kaya Ada yang miskin Kita mungkin Kadang punya kelebihan rezeki Kadang kita punya Kekurangan rezeki Nah kalau kita lagi punya Kelebihan rezeki Ya Diingatkan bahwa Jangan suka show Sama orang lain Benar Ya kan Karena kan orang bisa Ya mungkin Cemburu Mungkin Jadinya ngerasa sedih Merasa berkekurangan Jadi sejak kecil Saya justru diajarkan Rasanya Dalam pendidikan agama saya Adalah Jangan suka berlebihan Jangan suka Menonjolkan Kekayaan kamu Dan memang Ada suratnya Ada ayatnya Itu ada Alha kumut takasur Itu salah satu Kalau kamu sebagai muslim Kamu tahu Jus ama kan Nah itu ada di Jus ama tuh Alha kumut takasur Hatasur tumbul makobir Blalalala Panjang ya Itu dibilang Berlebih-lebihan itu Menjadikan kamu lalai Dan itu akan membawa Kamu sampai Dan itu akan melalaikan kamu Sampai kamu nantinya Masuk kuburan lah Kira-kira gitu Singkatnya ya Jadi diingatkan bahwa Kita di Saya sih ngerasa ya Dulu diajarinnya Kita tuh di hidup ini Seringkali mendapat Cobaan terhadap diri kita Itu bukan soal Kemiskinannya aja Kemiskinan tuh kan juga sedih ya Itu juga cobaan kan Kita sedih segala macam Tapi juga kelebihan Kalau kita punya Ya kan Cobaan itu ketika kita justru Berlebih gitu Berlebih Kita membeli sesuatu yang berlebih Kita punya sesuatu yang banyak Misalnya tiba-tiba saya dapet Pekerjaan yang gajinya 100 juta Kan buat saya yang Semula hidup yang biasa-biasa aja Wow 100 juta Kita beli apa nih Ya kan Terus yang kita lakukan adalah Untuk menunjukkan bahwa Sekarang kita kelasnya udah Tinggi nih saya Menunjukin dengan Beli barang branded Beli barang branded Yang apa Hermes Atau Hermes Kalau saya bukan Hermes dong Ini kan Hermes perempuan kan Polo Polo shirt Polo shirt Atau Sepatunya Sepatu yang kayak Uyak-uyak berapa Jordan Dior Berapa tuh 250 ya 250 juta 250 juta gitu Ya Kayak gitu-gitu Jadi show Kasih liat ke orang lain Gue dong punya nih sekarang Terus kalau ngumpulin duit Beli sepatunya Eh sepatunya apa Mobilnya Walaupun nyicil Tapi misalnya Alphard gitu kan Terus Datang ke kantor Kasih liat ke kalian-kalian Gue dong pakai Alphard sekarang Nah Itu tuh Kalau dari pendidikan agama Yang saya peroleh dulu Mungkin salah nih ya Saya minta maaf nih Sama para ustad Kalau ustad saya tuh bilang Jangan gitu ya Tidak usah show Kayak gitu Itu uang mendingan ditabungin Atau di Kayak gitu loh Iya-iya Nah tapi saya gak tau Apakah itu betul-betul Saya sih yakin tapi Itu ajaran agama Islam sih begitu Kristen gitu gak? Enggak sih kayak Pokoknya selagi kita bisa Kita memiliki kelebihan Kita memberi-memberi Terus memberi gitu Ke orang yang membutuhkan gitu Karena Ya Kayak intinya Buat apa sih Lu ngumpulin harta Banyak-banyak di dunia gitu loh Atau kak Harta istilahnya gak dibawa mati Betul Betul Dan Kalau kita melihat Ya mungkin sih Ustadz Solmet Mengutipnya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tuh Raja dulu Cien Ya Dia kayak raya Ganteng Kayak raya Tapi kan kebanyakan Nabi yang lain Gak kayak gitu Ya Ya misalnya Yesus lah ya Ya Nabi Isa Kalau buat kami Buat kami Yesus Hidupnya seperti apa? Sederhana Sangat sederhana Memberi Dia anak Tukang kayu apa ya Tukang kayu Gitu ya Sangat sederhana Dan sampai meninggalnya Dia tetap hidup Di kalangan Orang-orang yang Tidak mampu kan Nah kalau Nabi Muhammad Itu memang dulunya Adalah seorang Sejak kecilnya Dia tuh datang Dari keluarga Mampu Keluarga terpandang Ya Makanya dia menikah Bisa menikah Dengan Hadijah Seorang Pengusaha besar Ketika itu Pengusaha besar Jadi dia mungkin Ketika Menikah Dia memberi Mas kawin Di era itu Yang mungkin dianggap Inilah ya Apa Mahal Mahal gitu kan Tapi kemudian Kalau selama dia Baca cerita-cerita Tentang kehidupan Dia sebagai Nabi Dia tuh Nabi yang Yang sangat sederhana Yang Misalnya di rumahnya tuh Kita gak melihat ada Dia rumah besar Berkelimpahan Gak begitu Di rumahnya tuh Ada Ada banyak sekali Barang-barang Yang kemudian Dia share sama masyarakat lain Masyarakat Orang-orang yang gak mampu Dia makan aja Harus berbagi Dengan orang lain Pasti Bahkan ada sebuah ucapannya Yang mengatakan bahwa Dosa tuh Kalau kita sampai Masak Banyak Terus harumnya Menyebar ke tetangga Aku pernah denger Iya kan Gitu ya Tapi kita Gak bagi-bagi Oh iya Emang agak Agak sedih juga Kita sekarang sih Kita makan berlimpah Dengan segala macam Dan orang tuh Kelihat dari luar restoran Kali ngeliat ke kita Dan Aduh kapan ya Kita makan kayak gitu Gitu ya Nah itu harusnya Gak boleh tuh Jadi menurut saya Saya sih agak heran ya Kalau sampai Ustadz Solmet itu Sebagai ustadz bilang bahwa Apa tadi Ayatnya Eh apa sih Ya Tujukanlah Tunjukkanlah Muhammad nikmat Allah Yang diberikan Nah menurutku Saya gak tau Menurut kalian Apakah itu ayat Yang mengajarkan kita Untuk Mempertontonkan Kemewahan Enggak Kalau menurut aku Nikmat Allah Yang diberikan tuh Nikmat sehat Iya Tunjukkan Eh sehat nih Bukan nunjukin Dalam tanda Kutip Harta kekayaan Atau konteks kekayaan Gue bersyukur deh Gue masih sehat Sampai sekarang Masih bisa menghirup Udara-udara Karena kan gak semua berkat Atau Berkat itu tentang Kekayaan doang Kayak kita Mungkin gini juga Sin Misalnya gini Saya akan bilang Baju-baju kalian tuh Menarik gak untuk dilihat Iya Kan gak harus mewah Iya Tapi kamu Ya kita punya tuh Memang keinginan Untuk tampil Dengan cara yang Mungkin enak dilihat Kamu kalau saya Enak dilihat Enak Mantap Siap Maksud saya adalah Kan gak harus Mahal gitu loh Iya Kan kenapa harus Dikaitin sama Tadi Solmet apa aja rumahnya Rumah Moge Moge Rumahnya ada sirkuitnya Rumahnya ada sirkuitnya Ada tempat belajar nembak Dan segala macem Kalau menurut saya ya Lagi-lagi Saya bukan ahli agama Jadi mungkin aja salah Itu tuh gak Rada gak pantes Ya Apalagi dia pemuka agama Kita pernah ngobrolin kan Tentang Taruh lah Siapa gitu Kayak uyak-uyak Kan kita bilang Gak usahlah Mamerin Punya Punya sepatu Dua ratus sempuluh juta Begitu juga Dengan tokoh-tokoh lain Ya selebritis Lagi selainnya Kan kayak Siapa Siapa yang suka Flexing Flexing Rafi Ahmad Rafi Ahmad Banyak ya Banyak ya Yang punya mobil mewas Gak usahlah Gitu kan Show-show semacam Karena mereka tuh tipikal Yang semuanya di-containing gitu Gak sih bang Bahkan bahar smith Bahar smith Bahar smith ulama Bahar smith ulama Tapi dia Ini lumayan Bukan lumayan pamer Hartanya lumayan berlimpah Gitu bang Oh iya Ya dia punya Mercedes-Benz ikhlas Harga 1,1 miliar Terus juga ada Mazda MX-5 Seharga 900 juta Sama Toyota Land Cruiser Seharga Hampir 500 juta Terus Bahkan pas Bebes dari penjara Katanya dijemputnya Pake Ferrari warna emas Gitu Wow Wah gitu Tiap hari naik angkot Nah kalau Ferrari Aku inget Siapa coba Yang juga pernah Ada fotonya Pake Ferrari Halid Basalama Oh Wow Jadi Berapa tadi Miliar kan ya Miliar Saya gak tau lah Apa yang Mobil-mobil itu Udah di luar jangkauan Ferrari Di atas 1 miliar lebih Pasti di atas 1 Dia pake Ferrari Jadi Dan dia pun Saya lupa Tapi Itu dia tampilkan Dalam sebuah artikel Yang bicara tentang Halid Basalama Itu ternyata Punya Ferrari loh Sementara Abdul Somad Ya Tau kan Abdul Somad Itu juga Dia pake Saya lupa ya Sekarang saya lupa Yang jelas dia punya Moge Moge-moge Kayak Arlie Davidson gitu Itu kan Saya lupa Itu apakah miliar Apakah ratus juta Ratusan juta Ratusan juta lah Dan dia Ini Apa Bawa itu Muter-muter Itu mahal bang Untuk kita yang Kau mendang-mending Itu kan satu geng Motor Moge-semua Ada komunitasnya Jadi rupanya Di kalangan Ustadz itu Itu udah Kayak biasa Masing-masing Masing-masing mereka Punya Barang-barang Mewah Yang From time to time Akan diperagakan Kepada Kepada umatnya Yang masih miskin-miskin Ini nih Moge-semua Tengah jalan Yang bit carbon Lipir Nah Kamu mau ngomong apa Enggak Jadi Aku juga agak Amaze sama Kata-katanya Ustadz Solmit Bang Dia bilang kan Ria atau enggak Ria itu Tergantung Niat si pemakaiannya Itu tidak boleh Di intervensi Orang yang Bukan Maksudnya Kayak Kalau Kalau dia Show off Ya Ria atau enggak Yang bisa Nilai Cuman Allah Jadi orang-orang Nggak bisa Nilai Kalau itu Ria Kita sebaiknya Jangan Menjudjud Gak apa-apa Gak apa-apa Maunya gitu Maksudnya Kita kan Memiliki hak Untuk Berbicara Dan berpendapat Kalau lo Enggak apa-apa juga 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 Pakain terus Show aja terus Buter-buter aja Terus Senang-buter Mengelingin HI Tapi setelah Mengatakan itu Saya mau bilang bahwa Enggak semua Ulama kayak gitu loh Mungkin barangkali Ini justru hanya Sebagian kecil Orang-orang yang Sudah sukses Kemudian show Karena tadi Kamu bilang kan Sekali ngomong Bisa 40 juta Bisa lebih Belum lagi Mereka punya ini kan Kayak kanal Youtube sendiri Kayak kanal Youtube sendiri Bayangin Kalau dia bisa Cukup sering Taruh lah Ya kan Kalau orang-orang Terkenal seperti itu Katanya ngundangnya aja Butuh Waktu kan Karena dia Sering kali gak Punya lah Gak punya waktu Untuk itu Bayangin dia Misalnya Kalau sebulan Bisa 20 kali Kalau dikali 40 800 Iya gak Iya Kan itu sebulan Dari Ngomong-ngomong Kasih nasihat-nasihat Entah Bahwa kita harus hidup Secara sederhana Nah tapi Saya mau bilang Saya takut Ini kepotong nih Tapi Gak semua Dan ada banyak contoh Juga ulama-ulama Yang justru memberi Teladan Yang sangat sederhana Habib Jafar Gak Yang paling hebat Adalah Ya mungkin juga Habib Jafar Saya gak tau Tapi salah satu Yang paling terkenal Adalah Syafi Mari Ingat gak Syafi Mantan Mantan ketua Muhammadiyah Yang Berapa tahun yang lalu Meninggal Dan dia memang Seorang yang sangat Bijaksana Rendah hati Rendah hati Kalimatnya halus Gak pernah Menyakiti hati orang Itu dia di Jogja Nah di Jogja Dia itu kalau jalan Dari satu tempat Ke tempat yang lain Naik sepeda Dia memang Saya mau bilang Nah ada tuh Contoh-contoh Seperti itu Memang dia Dia gak terlalu Terkenal Bukan selebritis Dia gak Gak muncul Di panggung-panggung Pertunjukan Tapi ya Dia hebat Dia sangat sederhana Jadi saya tahu Bahwa ada banyak Lebih banyak kali ya Ulama-ulama yang Hidupnya Lebih Bisa kita jadikan teladan Nah cuman Masalahnya kan ini Orang-orang terkenal Yang kita lihat di televisi Mungkin Tadi yang 40 juta Kalau ngomong di Ini kan Di TV mungkin Enggak 40 juta di Undang Jadi pembicara Yang penontonnya Juga bisa Ratusan gitu Kalau di TV Dia juga bisa Setiap hari muncul Jadi Memang jumlah Penghasilan itu Luar biasa besar Nah dalam pandangan saya Ini yang mungkin Juga salah ini adalah Tidakkah sebaiknya Dana-dana semacam itu Dipakainya untuk Kepentingan Dibagi Dijadikan sebuah Dana produktif Untuk membantu LSM Membantu pendidikan Membantu Memanjukan masyarakat Mungkin minimal Bangun pondok santren Atau masjid Atau apa Dan itu Buat orang-orang yang Kepentingannya Buat orang yang butuhkan Jangan buat diri sendiri Banyak orang Jadi gak perlu Show-show Kayak gitu Kita cerewet gak sih Kita hanya yang berkomentar Atas fenomen yang sedang terjadi Kita Kita netizen Kita netizen Oh iya katanya juga ada ya Pendidikan-pendidikan Pendidikan yang Flexing gitu ya Ada pasti ada Udah ada Gak apa-apa Tapi kalau Tapi saya gak tau siap Mungkin Nanti bisa kita bicarakan Di episode selanjutnya Atau gak Di balik layar Waduh Oke Oke mungkin itu aja Yang bisa kita bahas Di Kupas Berita kali ini Jangan lupa like Comment Subscribe Kalau kalian ada ide-ide konten Boleh komen di bawah Jangan lupa apa sih Stay tune Stay tune Stay tune terus Di episode Kupas Berita selanjutnya ya guys Bye 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 bye